Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang digemari oleh Kaula Buddha. Dengan berbekal perangkat teknologi seperti gawai, kamera, dan sejenisnya, sektor ini berkembang dengan cukup pesat. Tak ayal, banyak anak muda yang sukses di sektor ini. Serta menjadi figur publik atau influencer dengan penghasilan yang cukup fantastis. Berikut liputannya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda, lalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rindaudina pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Berdasarkan data terbaru, badan pusat statistik yang diolah kebenteraan pariwisata dan ekonomi kreatif, jumlah pekerja pada sektor ini cukup beragam. Terbanyak pada subsektor kuliner disusul dengan fashion, kria, penerbitan, seni pertunjukan, aplikasi game, fotografi, televisi, radio, musik, film, arsitektur, seni rupa, periklanan, dan desain. Seperti yang ada di kota Jambi, Ashari, yang telah menggeluti sektor ini sejak 2021. Pemuda lulusan S1 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN STS Jambi 2023, sukses memanfaatkan perangkat teknologinya sebagai peluang karir pada subsektor fotografi yang cukup mengiurkan. Sejak 2021, ia menjadi fotografer olahraga. Dari aktivitasnya tersebut, kini ia telah memiliki perangkat kamera yang cukup mumpuni, serta mencukupi kebutuhannya dari segi finansial. Aktifnya sih dari 2021 ya, mulai aktifkan kamera, mulai berkamera, mulai foto-foto seperti ini. Ini masih lebih ke fotonya sih, kalau untuk video mungkin nanti ada teman-temannya ratuas mungkin bisa di videoin juga gitu. Ashari berharap, anak muda Jambi lainnya juga mampu memanfaatkan peluang teknologi sebagai alternatif karir. Karena menurutnya sektor ekonomi kreatif mempunyai prospek yang cukup baik untuk kaula budak kedepannya.